Akhir September 2023, Ghana dinyatakan bangkrut karena terlilit utang. Pemerintah negara ini dianggap gagal membayar utang negara kepada kreditur internasional. Dikutip dari The New York Times, disebutkan bahwa pemerintah Presiden Ghana, Nana Akupo Ado, telah melakukan berbagai upaya termasuk menyatujui pinjaman 3 miliar dolar atau setara dengan 46,50 triliun dari ENF. Namun nyatanya, peminjaman itu cukup telat karena krisis di Ghana telah berdampak sangat luas bagi perekonomian negara. Ratusan kontrak Toro juga sudah memberhentikan ribuan karyawannya, sehingga semakin menambah jumlah pengangguran di negara ini. Ghana memiliki nama resmi Republik Ghana. Negara ini terletak di benua Afrika, bagian barat. Di sebelah barat, Ghana berbatasan dengan Pantai Gading. Di sebelah utara, berbatasan dengan Burkina Paso. Di sebelah timur, berbatasan dengan negara Togo. Sementara di selatan, berbatasan dengan Teluk Nugini. Luas wilayah negara Ghana, yaitu hampir dua kali luas Pulau Jawa, yaitu sekitar 238.000 km persegi. Semboyan negara ini, yaitu Freedom and Justice, yang berarti kebebasan dan keadilan. Bentuk pemerintahan Ghana adalah Republik Presidensial, di mana presiden saat ini dijabat oleh Nana Akupo Ado, dan Wapres dijabat oleh Mahamudu Boumiya. Bahasa resmi yang dipakai di negara ini, yaitu bahasa Inggris. Kota terbesar di Ghana, sekaligus ibu kota negaranya, yaitu Akrah. Menurut data hasil sensus tahun 2022, jumlah populasi di Ghana berada di angka 32,1 juta jiwa. Ghana merupakan salah satu negara penghasil coklat terbesar di dunia. Di samping itu, negara ini juga adalah penghasil aluminium terbesar di benua Afrika. Kendati demikian, PDB per kapita di negara ini cukup kecil, yaitu hanya 2.300 dolar. Ghana menggunakan matauan resmi yang bernama Sedi, 1 Sedi sama dengan 1.300 rupiah. Menurut Bank Dunia, sekitar 28 persen penduduk di Ghana berada di bawah garis kemiskinan. Mayoritas warga di Ghana menganut agama Kristen, jumlahnya sekitar 71,3 persen. Seperlimanya beragama Islam, dan sepersepuluh lainnya mempraktikkan kepercayaan tradisional. Dalam urusan internasional, Ghana masuk sebagai anggota PBB, Gerakan Nomblok, Uni Afrika, Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat, dan kelompok 24. Suku atau etnis di Ghana sangatlah beragam. Kelompok etnis terbesar, diantaranya Dagomba, Hakan, Hewe, Adanme, Gurma, Guan, Grusi, dan Mande. Ghana memiliki iklim tropis, dan memiliki dua musim utama, yaitu musim hujan, dan musim kemarau. Wilayah Ghana bagian utara, mengalami musim hujan, setiap bulan April sampai Oktober. Sementara Ghana bagian selatan, mengalami musim hujan, pada bulan Maret sampai November. Bendera nasional Ghana, terdiri dari tiga warna, dan terdapat simbol bintang berwarna hitam, di tengah-tengahnya. Warna merah di bendera Ghana, merupakan simbol kemerdekaan. Warna emas menyimbolkan tambang utama, sedangkan hijau adalah simbol kehutanan. Bendera ini, didesain oleh Theodosia Oko, dan diperkenalkan pertama kali, pada tahun 1957. Ghana memiliki sejarah yang kaya, dan kompleks. Setidaknya sejarah negara ini, dibagi menjadi tiga bagian, yaitu periode prakolonial, kolonial, dan pasca kolonial. Wilayah yang sekarang menjadi negara Ghana, dahulu telah dihuni oleh berbagai suku dan kerajaan sejak saman kuno. Kerajaan Ghana adalah salah satu kerajaan terkenal di wilayah ini pada abad ke-9 hingga ke-13. Di saman itu, kerajaan ini menjalankan perdagangan emas. Itu pula sebabnya, daerah ini sangat dihargai oleh pedagang dari Harap dan Eropa. Pada abad ke-15, pedagang Portugis, Belanda, Inggris, dan Denmark mulai mendirikan pos perdagangan di pantai Ghana. Namun pada abad ke-19, Inggrislah yang berjaya dan menguasai sebagian besar wilayah tersebut. Pada tahun 1874, Ghana menjadi koloni Inggris dan dikelola sebagai bagian dari koloni pantai emas, Britania. Selama periode kolonial, Ghana mengalami penindasan ekonomi dan politik. Setelah berabad-abad di bawah penjajahan Eropa, Ghana meraih kemerdekaannya pada 6 Maret 1957 dan menjadi negara pertama di Afrika Subsahara. Hua Ming Krumah menjadi seorang pemimpin nasionalis Ghana yang gigi dan memimpin gerakan kemerdekaan ini. Ghana menjadi negara republik pada tahun 1960 dengan Krumah sebagai presiden pertama. Namun pemerintahan Krumah tidaklah berlangsung lama. Pada 1966, Krumah dijatuhkan dalam kudeta militer dan seluruh rangkaian kegiatan pemerintahan dijalankan oleh militer Ghana. Pada tahun 1981, Ghana beralih kembali ke pemerintahan sipil melalui konstitusi baru dan pemilihan presiden. Sejak saat itu, Ghana telah menjalani masa stabilitas politik yang relatif baik dengan transisi damai ke pemerintahan yang berbasis demokrasi multipartai. Negara Ghana sempat mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Selain karena didukung oleh sektor pertanian, pertambangan, dan layanan, negara ini juga dikenal sebagai produsen kakao terbesar di dunia. Ada pula sektor wisata, warisan budaya, pantai yang indah, dan taman nasional yang jadi prima dona. Namun kini, situasi tersebut telah berbeda. Karena kini, Ghana harus berjuang untuk mengatasi beragam tantangan seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan pengangguran. Hingga pada puncaknya, negara ini dinyatakan sebagai negara yang bangkrut pada akhir September di tahun 2023. Itulah sejarah singkat tentang negara Ghana. Untuk mengetahui lebih dalam tentang negara ini, berikut 30 fakta tentang negara Ghana yang wajib Anda ketahui. Ghana memiliki hutang kepada produsen listrik independen sebesar 1,58 miliar USD. Akibatnya, pemadaman listrik harus meluas di negara ini. Mengutip Business Insider, krisis di Ghana disebabkan oleh pandemi virus corona, perang antara Rusia dan Ukraina, dan membengkaknya harga pangan dan bahan bakar minyak. Rata-rata masyarakat di Ghana tidak mampu makan tiga kali sehari, sementara pemerintah tidak sanggup menanggulangi hal tersebut. Sebelum dinyatakan bangkrut, warga di Ghana telah menggelar unjuk rasa berhari-hari karena krisis ekonomi terus melanda di negara ini. Pada bulan Mei, pemerintah Ghana menyetujui program pinjaman 3 tahun sebesar 3 miliar USD kepada INF. Namun, utang itu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup di negara ini. Ghana merupakan salah satu pendiri gerakan non-blok. Ghana memiliki kedekatan yang cukup kuat dengan Amerika Serikat, khususnya di masa jabatan Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama. Diplomat Ghana yang bernama Kopi Hanan pernah menjabat sebagai sekretaris jeneral perserikatan bangsa-bangsa. Angkatan bersenjata Ghana bernama GAF yang dibentuk pada 1957. Meski negara ini dinyatakan bangkrut, namun Ghana masih merupakan produsen emas terbesar ketujuh di dunia. Ghana hanya memiliki satu danau alami, yaitu Danau Bosunui. Danau Bosunui yang sangat alami ini telah dijadikan tempat suci oleh masyarakat lokal di Ghana. Danau ini berada di dalam kawah tumpukan kuno yang membentang lebih dari 6 mil. Ghana merupakan negara Afrika kulit hitam pertama di selatan Sahara yang meraih kemerdekaan dari pemerintahan kolonial. Pakaian adat nasional negara ini bernama kenteh, yaitu kain yang ditenun dengan menggunakan tangan. Banyak yang menyebut kain ini adalah campuran antara sutra dan katun. Meski bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris, namun Ghana memiliki 200 bahasa lokal, termasuk dialek hewe, wahu, dan dakbani. Masyarakat Ghana juga sangat atletis. Hal ini dapat dilihat daripada diri Perdi atau Abobe, yaitu atlet Ghana yang memegang rekor dunia berjalan mundur sejauh 100 meter hanya dalam waktu 13,6 detik. Ghana kaya akan kehidupan hewan. Selain hewan liar seperti macam tutul, hiena, dan gajah, di negara ini juga terdapat burung matahari, mamba hijau, dan siput raksasa. Dari 53 negara, Ghana berada di urutan kelima sebagai negara paling terkorup di Afrika. Pada abad kelima belas, Ghana dikenal di seantero dunia sebagai pesisir emas karena saat itu penjelajah Eropa menemui banyak kemas di antara sungai Angkombra dan Polta. Bangku atau akpleh adalah makanan khas negara Ghana, yaitu makanan yang terbuat dari jangung giling yang dipadu-padangkan dengan ikan goreng dan sambal pedas. Makanan khas lainnya, yaitu pupu, hidangan lesat ini paling umum dan sangat digemari di negara ini. Sepak bola adalah olahraga yang paling populer di Ghana. Negara ini memenangkan piala Afrika sebanyak keempat kali. Ghana juga telah berpartisipasi di ajam piala dunia pipa, yaitu pada tahun 2006, 2010, dan 2014. Menurut Global Peace Index, Ghana merupakan negara paling damai di benua Afrika. Presiden Ghana hanya menjabat selama empat tahun dan boleh mencalongkan diri kembali di periode selanjutnya, sedangkan menteri-menterinya terdiri dari 20 sampai 25 orang yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Berdapat lapangan bola di ibu kota Akra, lapangan ini bernama Kau Kudi. Setiap tim yang ingin menggunakan lapangan ini diwajibkan membayar sejumlah uang untuk pembangunan Masjid Al-Purqan di Akra. Kastil atau benteng yang populer di Ghana, yaitu Elmina, yang dibangun oleh Portugis pada tahun 1482, dan Cat Coast, yang dibangun oleh Inggris pada 1655. Masyarakat Ghana sangat peduli pada satwa, bahkan terdapat lebih dari 600 spesies kupu-kupu di Taman Nasional Kakung. Sebelum dinamai Ghana, negara dengan masyarakat berkulit hitam ini bernama Tuwagadugu. Secara tradisional, Ghana membagi struktur masyarakatnya dalam tiga kasta, yaitu bansawan, rakyat jelata, dan budak. Praktek poligami juga dibenarkan di Ghana, jadi janganlah heran ketika kamu mendapati seorang pria yang mempunyai 10 istri di negara ini. Suhu rata-rata setiap hari di Ghana, yaitu mencapai 30 derajat Celcius. Kondisi ini membuat wisatawan luar negeri rela berjemur di bibir pantai. Ibu kota Ghana, Akra, dan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti semut. Sub kontomire, atau ebunu-ebunu, adalah sub beraroma khas Ghana. Sub ini terbuat dari daung kokoyam, jamur, ikan asap, dan siput. Itulah pakte-pakte menarik dan sejarah kehidupan di Ghana. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.